Nah Sobat semuanya Di belakangku ini Ada pegunungan yang indah sekali Nah di dalamnya banyak banget Tanaman yang disebut gadung Atau Dioskorea hispida Yang mana mengandung banyak racun Kata orang-orang menjadi salah satu umbi yang ditakutkan Namun kalau ditangani dan diolah dengan orang yang memang udah biasa mengolahnya Ini menjadi tanaman atau olahan yang memang menjadi bahan pokok Dan juga bisa dimanfaatkan bisa dikonsumsi untuk harian Makanya jangan kemana-mana Jangan di skip Karena memang ini sedikit ilmu buat yang memang tidak tahu Jadi tanaman gulma ini harus dijadikan makanan pokok Dan juga bisa bernilai tinggi sobat semuanya Nah seperti ini cara mengambilnya Nah ini satu rumpun ini Bisa mendapatkan umbi yang banyak Bahkan satu umbi ini bisa Mungkin setengah karung ya bisa juga Karena memang kalau misalkan Nggak diambil Nggak diolah Atau nggak di Apa-apain Ini bisa menjadi lebih besar umbinya itu sobat semuanya Jadi kalau misalkan Tahun ke tahun Ini bisa menjadi lebih besar lagi Nah seperti ini hasilnya sobat semua Kalau yang ini memang tidak terlalu bagus Karena memang sudah ada bercak hitam ya Nah yang seperti ini sobat semua Dijamin ini bagus Karena bentukannya juga dari luar Sudah kelihatan bagus Nah kalau misalkan yang mau mencoba Atau yang memang mau coba-coba Untuk mengolah Nggak ada salahnya untuk terus saksiin ya Di video ini Karena dari awal sampai akhir Ada panduannya Jadi yang penasaran Tonton terus jangan di skip ya Nah seperti ini Besar banget kan umbinya Ini dari Kalau nggak salah sih Tadi dua ya Dari dua rumput Untuk pengambilan umbi gadung Yang tepatnya sih Biasanya pada musim kemarau Karena memang pada masa ini Dia lagi dorman Atau lagi istirahat Jadi Gampang banget untuk mengambilnya Dan juga Memang Buahnya Ubinya lagi enak gitu sobat semua Jadi Kalau misalkan yang Udah merambat Udah Ada Rambatannya Itu udah nggak enak Sobat semuanya Setelah dibuang kulitnya Seperti ini Diiris tipis-tipis Yang gunanya untuk Fermentasi dengan abu Sobat semuanya Nah ini harus diingat Yaitu abunya harus dari Abu pembakaran kayu Yang lebih bagus Sobat semuanya Dan Jangan sampai abu yang udah terkena hujan Jadi Nanti bisa gagal Cara pengambilan racunnya Nanti digosok-gosok Sampai Nggak ada Warna putihnya Saking banyaknya abunya Jadi Harus terlumuri Dan juga Bisa Tertutupi semua Sobat semuanya Nah gunanya Yaitu untuk Pembuangan racun Racun sianidanya Supaya Hilang dan juga Nantinya bisa Ini Teksturnya bisa lembut Nah Berhasil atau enggaknya Dalam Memberikan abu Nanti hasil akhirnya itu Bisa Teksturnya bisa lembut Sobat semuanya Jadi Harus diingat ya Harus Abunya yang memang Abu yang belum terkena hujan Sobat semuanya Oke Nah hasil irisannya Tipis-tipis Seperti ini Dan Terlihat Ini lagi sibuk Teman-temanku Emang Lagi pada semangat kerja Jadi Mereka ini Memanfaatkan musim kemarau Sebagai Pengolahan gadung Sobat semuanya Nah hasil tadi Ini dimasukkan Kedalam karung Dan di Preg seperti ini Gunanya untuk Apa Nah gunanya ini Untuk Supaya dia lebih Mengeluarkan air Racunnya Lebih banyak lagi Karena dengan Ditekan seperti ini Nanti Teksturnya bisa Lebih Lembut lagi Lebih Kenyal lagi Dan air Racunnya Turun Sobat semuanya Nah ini Disimpannya semalaman Aja Jangan terlalu lama Karena Kalau terlalu lama Bisa busuk Karena memang Nanti mengeluarkan Udara panas Karena Memang ini Gunanya untuk Permentasi semalaman Dan ini harus Dilewati Sobat semuanya Harus di Jalan Maksudnya ya Nah inilah setelah Di Press tadi Lalu ini Dijemur Diterik Sinar matahari Nah cukup Kalau misalkan lagi Panas-panasnya Ini cukup Dengan seharian Juga Nanti 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 Misalkan Pagi Dijemur Dan Suaranya Ini bisa Di Ambil Lagi Karena memang Kalau misalkan Teksturnya Udah Mengeras Dan Udah Kelihatan Kalau misalkan Kering Udah Dites Udah Keriuk Itu Udah Tandanya Kering Sobat semuanya Nah ini Terlihatkan Terik Sinar Matahari Dan Ini Dibiarkan Seharian Cukup Jadi Untuk Mengetesnya Tinggal Dipatahin Aja Kalau misalkan Udah Terasa Berarti Udah Berhasil Sobat semuanya Dan Jangan Sampai Terlewati Tahapan Demi Tahapan Supaya Bisa Diikuti Sobat semuanya Oke Inilah Tahap Lanjutannya Jadi Setelah Dijemur Seharian Lalu Dibiarkan Aja Disimpan Di Air Yang Mengaris Seperti Ini Rendamannya Itu Supaya Ya Tujuannya Abunya Bisa Dibersihkan Dan Juga Untuk Menghilangkan Racun Berikutnya Nah ini Tahapannya Udah Yang Dicuci Jadi Yang Tadi Yang Dibawah Dikarung Belum Dicuci Ini Sebagai Contoh Aja Harus Dibersihkan Dari Abu Nah ini Masih Ada Sobat Semuanya Dan Biarkan Aja Tiga Hari Sobat Semua Tiga Malam Tahapan Lanjutannya Seperti Ini Lalu Dikukus Sekitar Kukusannya 30 Menit Juga Bisa Kalau Terlihat Udah Matang Tinggal Diangkat Aja Namun Ketika Mengisi Jangan Sampai Penuh Di Wadah Karena Ini Harus Ada Ruang Untuk Dia Bisa Mekar Dan Mengembang Karena Memang Ini Sifatnya Mengembang Juga Jadi Kembali Ke Awal Jadi Bisa Penuh Sobat Semuanya Jadi Harus Dikasih Ruang Nah Ini Contohnya Seperti Ini Jadi Dia Penuh Sendiri Nah Seperti Ini Udah Kelihatan Matang Jadi Agak Kuning Agak Pekat Sekitar 30 Menit Atau 20 Menit Juga Bisa Sobat Semuanya Nah Setelah Pengukusan Dijemur Kembali Sobat Semuanya Banyak Banyak Prosesnya Tapi Gak Ini Udah Terlihat Hasil Penjemuran Akhirnya Hasil Udah Kriu Kelihatan Jadi Kalau Misalkan Sobat Semua Yang Kebingungan Ini Harus Berapa Lama Kondisikan Aja Dengan Cuaca Yang Ada Di Sobat Semuanya Kalau Misalkan Agak Mendung Ya Mungkin Sampai Dua Hari Tapi Kalau Di Tempat Terik Matahari Jadi Cukup Sehari Aja Dan Ini Udah Lumayan Bagus Nah Ini Bentukan Akhirnya Sobat Semuanya Dan Silahkan Kreasikan Mau Dibikin Keribik Juga Bisa Atau Makanan Basah Juga Bisa Sobat Semuanya Oke Nah Mudah-mudahan Di video Kali Ini Ada Hal Positif Yang Bisa Diambil Dan Tentunya Bermanfaat Sobat Semuanya Oke Bisa 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 Bisa